Belum ada dugaan jenis ledakan maupun juga siapa pengirim dari paket kardus berwarna coklat yang meledak tersebut. Namun saat ini pihak kepolisian terus menyelidiki terkait dengan peristiwa ini. Saat ini Bribka Dirgantara Pradikta korban dalam peristiwa ledakan di asrama Brimob Sukoharjo masih mendapatkan perawatan karena mengalami luka-luka. Dan pada saat peristiwa terjadi ada sejumlah saksi yang tiba-tiba mendengar suara ledakan yang sangat kuat hingga mengakibatkan jendela sekitar asrama ini bergetar. Kemudian para saksi dan juga tetangga asrama keluar langsung melihat ke depan rumah melihat korban dalam keadaan terluka.